Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sekian lama kita lanjutkan kembali Kelas Bahasa Orea kita Kali ini mari kita bahas dari bab 46 Sasyib Yukwa Bab 46 To sinjong sedorok haja Nah, dalam pertemuan kali ini Kita akan mempelajari mengenai dorok hada Dorok versus dorok hada itu Dua kata bahasa yang berbeda Ini adalah dorok hada Bukan doroknya saja Kalau dorok hada itu lebih ke Berusaha Usahakanlah agar Titik, 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 titik Kalau doroknya saja itu lebih sering diartikan agar Jadi dorok hada dengan dorok hada itu Adalah dua kata bahasa yang berbeda Nah, di sini yang akan dipelajari itu dorok hada Usahakanlah agar Sasyib Yukwa sedorok hada itu kan artinya Memperhatikan atau perhatian To itu lebih Jadi, usahakanlah agar lebih perhatian lagi To sinjong sedorok haja Ayo kita usahakan Karena di sini ada chai Ajakan Usahakan agar lebih memperhatikan lagi To sinjong sedorok hapsida To sinjong sedorok haja Haksep Mokbio dan target pelajarnya Dalam pertemuan kali ini akan saya bagi dua part Part pertama dan part kedua Biar Tidak capek juga Tidak capek juga sinjong sedorok haja Kalau dibeli satu sekalian itu Kadang-kadang tidak suka capek Karena kebanyakannya Haksep Mokbio target pelajarnya Munje Wonin Catki Cata mencari Wonin penyebab Mencari penyebab Persoalan Atau permasalahan Munje Wonin Catkirang Hegel Bangan Maragi Marada Menceritakan Atau membicarakan Bangan itu rencana Hegel Hegelnya penyelesaian Ini menceritakan Rencana penyelesaian Munbo Doro Kada Doro Kada ini Usahakanlah agar Kalau mau diartikan Kedalam bahasa Indonesia Jadi dipakai itu Ketika kita Menghimbau Kepada orang lain Atau memerintah Kepada orang lain Untuk melakukan Sesuatu Ya teman-teman Lebih tepatnya sih Lebih kehimbauan Usahakanlah agar Momomo Usahakanlah agar Momomo Kalau G Dada ini Dihartikannya Menjadi Menjadi apa Menjadi Menjadi Bersih Ketage Menjadi kerja di Korea Angguk Keseo Irage Denda Owinan Cuksanop Industri Peternakan Irang Oop Industri Perikanan Congborang Menuanan Cuksanop Kwa Oop Yonjange Cagob Cagob Be Pekerjaan Yonjang itu Lokasi Lokasi Pekerjaan Di Industri Perikanan Dan juga Industri Peternakan Nuri Dewa Il But Dewa Il But Cicak 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 Ini Percakapan Antara Juin Ajax Sipika Cac Dere Sigo Dere Sipika Dere 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 Supika, jadwal epsi perempuan. Seuhil bagi saya tidak menunggu. Kami tidak menunggu di perempuan saya menggunakan perempuan itu? Saya tidak mempunyai apa-apa. Saya tidak mempunyai apa-apa. Saya tidak mempunyai ini dengan perempuan saya. Saya juga sangat mengekawannya. Saya tidak mempunyai apa-apa. Terima kasih telah menonton! 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 penuh dengan gas lembung ya atau diartikan dalam bahasa Indonesia kembung memblending dan juga kembung kalau begitu kita harus bagaimana uson terlebih dahulu amugoto itu apapun mogi jimalgo jimalgo momomu atau malgo momomu itu kata bahasa yang larangan diikuti dengan saran jimalgo ini jangan jangan mogi mogi itu dimakan mogida disuapin juga boleh jangan disuapin apapun terlebih dahulu jangan disuapin apapun tapi sui isabuto sepertinya harus memanggil dari dokter hewan terlebih dahulu atau terlebih dahulu kita harus memanggil dokter hewan suisa kerigo kemudian aperonen ke depannya to lebih singgiong sedorok saja usahakanlah agar dorok usahakanlah agar lebih memperhatikan atau singgiong dorok saja ayo kita usahakan agar lebih memperhatikan saudari para sapi sepertinya bersusah apa ya atau mengalami waktu yang masa yang sulit koseng ada itu kerja keras juga boleh koseng kalau kita habis kerja itu biasanya ini ngomongnya koseng kamu sudah kerja keras dalam hal ini sapi itu sepertinya sudah bersusah payah saudari koseng almani hanggot kata sepertinya sapi banyak telah mengalami kesulitan atau mengalami bersusah payah koseng almani hanggot kata evo cap cucu nada itu merekomendasikan bulu keji semakin membengkap kasecada penuh dengan gas wisah dokter hewan kita masuk ke owi il gampang ini teji babi so sapi tak ayam yang kambing ori bebek mal kuda toki klinci yang don ini peternakan babi yang don yang u sapi peternakan sapi yang y peternakan ayam cuksa kandang saryo mogi pakan konconan jerami nah hari ini kita kali ini kita masuk ke dorok kada nah habis ini kita akhiri ya kelas basah korea pas satu nanti nyusul di perjaduanya seperti yang sudah saya bilang di awal penjelasan tadi kalau dorok kada itu berbeda dengan dorok kalau dorok kada ini dipakai ketika kita menghimbau orang lain untuk melakukan sesuatu lebih kehimbauan atau perintah yang kesannya itu lebih sopan halus jadi kalau mau kita artikan itu usahakanlah agar mo-mo-mo apa gitu ya kalau dalam bahasa inggrisnya disini dijelaskan dorok kada attached to a verb is used to indicate that the speaker request someone to perform a certain action sama yang saya sebutkan jadi digunakan untuk kata kerja dan digunakan untuk kalau si pembicara itu meminta seseorang untuk melakukan tindakan tertentu ya himbawan itu maksudnya himbawan kalau mau diartikan usahakan agar di belakangnya ada bepsida ini ajakan himbawan ayo ayo atau ya ayo juga bisa dorok kada kan sudah saya bilang tadi usahakan agar ayo kita usahakan agar sudah memberi pakan saryo karena kalda ini membentangkan ya kalda konjo jerami ije sekarang jaj sekarang kontrol dakara sedika karena jerami sudah kita bentangkan semua saryo ral judor kapsida ayo kita usahakan agar memberi pakan gak usah diartikan sebenarnya gak apa-apa kalau kita paham cara pakainya kalau nondor kada itu himbawan ketika kita mau orang lain itu melakukan sesuatu aksi yang kita inginkan teman-teman dari sebelah sini jika memberi tidak boleh boleh kan jika memberinya dari sebelah sini nomor dua monjo terlebih dulu monji buto dari debu dulu tak torok kaseo usahakanlah agar mengelap dari debu terlebih dahulu krom cammunel comyul keo kalau begitu akan saya buka jendelanya sambonan jungyuhan shihomenika karena shihom ujian yang jungyuh ada penting yul simi junbi hadorok kaseo ini kan himbawannya si pembicara itu pengen bahwa yang denger itu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh karena ini ujian yang penting jadi himbawan ketika si pembicara itu pengen orang lain itu melakukan suatu aksi dalam hal ini itu aksinya belajarnya persiapannya harus sungguh-sungguh karena ujian yang penting usahakanlah agar mempersiapkan dengan sungguh-sungguh karena ujian yang penting casonal dahal keo akan kita lakukan cason cason itu yang terbaik akan kita usahakan yang terbaik semoga ini semoga ini bisa bermanfaat ebon eps topik si umul hape keras semu cason semnida kalau teman-teman lulus ujian eps topik semoga alangkah baiknya atau semoga saja mudah-mudahan teman-teman lulus ujian eps topik tahun ini kalau begitu sampai ketemu di kelas berikutnya nyong selamat menikmati